Halo desain entusias, jumpa lagi dengan saya Esther. Selamat datang kembali di channel Youtube Glare, di mana kita akan sharing pengetahuan mengenai dunia interior. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengatur pencahayaan dalam kamar, supaya terasa seperti kamar hotel yang mewah. Nah, pencahayaan terbagi menjadi dua ya. Ada pencahayaan alami dan buatan. Pencahayaan alami dari sumber cahaya dari alam, seperti matahari dan bulan, yang bisa kita dapatkan dari bukaan-bukaan seperti jendela. Pencahayaan buatan dari lampu-lampu yang bisa kita atur, intensitasnya, jenisnya, warnanya, dan peletakannya. Nah, dalam video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana mengatur pencahayaan buatan tersebut di dalam kamar. Sebenarnya, dalam menentukan pencahayaan buatan, terdapat banyak teori-teori dan rumus yang harus kita pertimbangkan. Nah, tapi dalam video kali ini, kita akan bahas lebih praktikal, yang mudah dipahami dan mudah diterapkan. Lalu, bagaimana sih pencahayaan kamar dalam hotel mewah? Tentunya, goalnya adalah yang membuat nyaman dan rileks, karena fungsi utama dari kamar tidur adalah untuk beristirahat. Berikut yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah warna lampu. Bisa kita lihat color temperature chart dengan satuan Kelvin berikut ini. Dimulai dari warna kemerahan 1.800 Kelvin hingga kebiruan 12.000 Kelvin. Range color yang umum digunakan dalam interior adalah 2.700 sampai 5.000 Kelvin. Nah, jika kita ingin suasana kamar yang nyaman dan seperti kamar hotel yang warm, baiknya gunakan lampu yang warm white, 3.000 Kelvin hingga 4.000 Kelvin, sehingga tidak terlalu kuning dan juga tidak terlalu putih. Yang kedua, intensitas cahaya lampu. Sebenarnya banyak indikatornya, mulai dari satuan kandela, lux, lumen, dan sebagainya. Nah, untuk lebih simpel dan umumnya, kita gunakan patokan watt. Pada kamar hotel, biasanya cenderung dibuat tidak terlalu terang atau silau. Cenderung ke temaram. Nah, pilihlah watt lampu yang tidak terlalu terang, terutama jika menggunakan lampu light spot, sekitar 4-7 watt saja sudah cukup. Yang ketiga, pemilihan tipe pencahayaan. Sebelum memilih, kita perlu mengetahui beberapa tipe pencahayaan berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah general lighting sebagai pencahayaan umum atau overall menyeluruh. Yang kedua adalah action lighting sebagai penambah fokus pada bidang atau objek tertentu yang ingin kita tonjolkan. Yang ketiga adalah task lighting sebagai pendukung aktivitas tertentu. Yang keempat adalah decorative lighting sebagai unsur estetika atau dekorasi. Berikut aplikasinya pada kamar. Gunakan general lighting berupa downlight yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Sebar di beberapa titik yang agak berjauhan yang penting menyebar dan merata. Lalu pilihlah sorot lampu yang fokus, sudut lancip, tidak yang terlalu menyebar. Dan untuk rumah lampu, sebaiknya menggunakan diameter yang tidak terlalu besar. Gunakan action lighting berupa indirect light dengan menggunakan light strip yang bisa menyorot ke siling, dinding, lantai, maupun furniture. Indirect light ini sangat cocok diaplikasikan di kamar tidur karena titik lampunya tidak terlihat atau tersembunyi, sehingga cahayanya bias dan tidak menyilaukan mata. Lalu kita juga bisa mengaplikasikan spotlight yang menyorot ke foto, lukisan, atau artwork di dinding. Gunakan task lighting untuk mendukung kegiatan atau aktivitas lainnya di dalam kamar. Karena overall suasana kamar sudah kita buat maram, sehingga untuk aktivitas tertentu ini kita memerlukan pencahayaan tambahan yang akan hanya dinyalakan saat aktivitas tersebut dilakukan. Misalnya, lampu meja rias dan lampu baca. Untuk dekoratif lighting, sifatnya opsional, boleh ada atau tidak. Sebisa mungkin kita pilih model lampu yang artistik dan indah. Untuk penempatannya bisa di sebelah tempat tidur, di atas nakas, pada bidang dinding yang kosong, atau pada spot tertentu yang nyaman dipandang. Contohnya di bidang dinding yang terlihat ketika kita masuk kamar. Sehingga kita disambut oleh sesuatu yang artistik, yang menyala dan indah. Oke desain entusias, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!